Intro Fakta nomor 1 Trailer Avenger Endgame menjadi yang paling banyak ditonton selama 24 jam setelah dipublis. Dirilis 14 Maret lalu, dalam sehari saja trailer langsung ditonton hingga 289 juta kali. Capaian ini mengalahkan perolehan Infinity War yang ditonton 230 juta kali tahun lalu. Atas perolehan rekor tersebut, Marvel mengungkapkan terima kasih kepada penggemar yang melalui media sosial. Menjadi film yang sangat ditunggu, tiket pre-sale Avenger Endgame juga memecahkan rekor guys. Dalam waktu 6 jam, penjualan tiketnya sebanding dengan penjualan tiket Infinity War dan 3 seri Star Wars dalam waktu 24 jam. Saking jadi buruan, sebuah tiket Avenger Endgame yang direlang di situs ebay, harga tawarannya sudah mencapai lebih dari 9 ribu dolar Amerika Serikat atau setara dengan 130 juta rupiah. Wow! Fakta ketiga, Mark Ruffalo, pemeran Bruce Banner atau Hulk di serial Avenger dikenal sebagai salah satu pemain yang susah menjaga mulutnya. Aktor 51 tahun ini pernah kelepasan membocorkan film Avenger Infinity War. Tentu saja para suradaranya, Anthony dan Joe Russo geregetan. Nah, untuk menjaga rahasia Endgame, Mark Ruffalo sampai diberi naskah palsu lho. Dalam sebuah wawancara, Mark mengungkapkan jika ia sampai melakukan 5 syuting untuk akhir yang berbeda di film Endgame dan tidak mendapatkan naskah secara utuh. Kira-kira manjur gak ya strategi suradala kali ini? Fakta selanjutnya, Avenger Endgame juga menjadi penampilan terakhir Stanley sebagai cameo di film-film Marvel. Komikus sekaligus pendiri Marvel komik ini memang terkenal dengan kemunculan tak terduganya sebagai cameo di lebih dari 20 film Marvel. Yang muncul dalam berbagai sosok, mulai dari pustakawan, penjaga keamanan, hingga astronot. Cameo Stanley menjadi salah satu adegan yang ditunggu-tunggu oleh penonton MCU setelah ia menutup usia pada November 2018 lalu. Stanley meninggal di umur 96 tahun. Nah, fakta terakhir nih guys, Avengers Endgame akan menjadi film superhero terpanjang yang pernah diproduksi Marvel Cinematic Universe dengan total durasi 3 jam 58 detik. Endgame menjadi seri ke-22 sekaligus puncak dari 11 tahun perjalanan MCU. Jadi sebelum nonton, sempatkan diri ke toilet, siapkan camilan dan ingat. No spoiler guys! I keep telling everybody they should move on.